Seorang warga kota Bekasi mengaku kecewa dan juga terpaksa harus melewati saluran pembuangan menuju ke rumbahnya lantaran. Akses tertutup tembok pasca pembangunan sebuah hotel di samping rumbahnya. Ngadenin, warga Jalan Raya Jati Waringin RT 03 RW 04 Jati Jempaka Pondok Gede, kota Bekasi ini harus tertati-tati melewati saluran air yang menjadi satu-satunya akses menuju kediaman miliknya. Ia menjelaskan dirinya telah 24 tahun tinggal di rumah seluas 60 meter persegi tersebut. Selama ini memang akses menuju rumahnya merupakan tanah milik orang lain. Namun sejak tiga tahun lalu akses ke rumah miliknya ditutup pasca pembangunan hotel yang berada di samping rumahnya. Kalau sebelumnya lewat mana Pak? Akses. Pernah saya menunjukkan Mas, kalau nggak mau secara jual beli saya ditukar. Tukar itu ada belakang tadi saya tunjukin dulunya. Terus apa katanya? Nah, nggak mau mas. Nggak sepakat. Nggak sepakat. Jadi sampai saat ini memang nggak ada kesepakatan sama pihak hotel? Tidak ada? Tidak ada. Terakhir itu, saya sebelum meninggal Pak Haji atau pihak hotel, itu kita mau ditukar di Vila Nusa Indah. Nah, saya memang nggak setuju Mas. Soalnya sana dari sini, usaha saya ini kan jauh. Terutama kedua kalinya tempat banjir. Ketiga kalinya memang rumahnya rusak juga. Terkait kondisi ini, komunikasi antara pemilik rumah dan pihak hotel pun sempat terjadi. Pihak hotel sempat menawarkan rumah dengan sistem ketukar guling. Namun tawaran itu ditolak lantaran lokasi rumah yang jauh, rawan banjir, dan kondisinya rusak. Ngadenin yang bekerja sebagai penjual sate ini mengaku terpaksa meninggalkan rumah miliknya dan tinggal di warung karena tidak nyaman lagi. Pemerintah setempat pernah menanyakan permasalahan ini, namun tidak ada tindak lanjut. Dirinya pun berharap agar pemerintah dapat memberikan solusi atas persoalan yang dihadapinya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Mahsanudin Kurniawan, TV One mengabarkan.